What's up, school fans? Welcome back to Time Out! Balik mengurangi Pak Dila, kita kembali lagi ke Universitas Time Out tanggal 22 September 2022. Time Out, geng! Pak dosen, sekarang ini masih ada di Singapura. Kita akan ngasok dulu di sini selama 2 hari sebelum kita balik ke Jakarta. Tapi hari ini gue semangat banget sih untuk bikin Time Out karena kita akan membahas tentang our big guy, Marquise Bolden, yang baru aja kemarin dapat invite ke Milwaukee Bucks Training Camp. Oh my God, this is a big news menurut gue dan kita akan membahas dan juga kita akan breakdown situasi rosternya Milwaukee Bucks serta chancenya Marquise Bolden untuk bisa make the Bucks roster. Jadi itu akan jadi ulasan utama kita. Dan sebelum itu, jilap main gue nonton interviewnya main basket dengan Coach Ricky. Oh my God, man. Gue bener-bener impressed banget dengan basketball main yang dimiliki sama Coach Ricky. very well spoken, very professional, pinter banget cara menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Gila, gue bener-bener surprised sih dengan public speaking-nya Coach Ricky. Menurut gue, dia bener-bener hit all the points banget sih. Kena banget semua tentang penjelasan-penjelasannya dia tentang kekurangannya Liga Mahasiswa. Mainnya kayak cocok-cocok sih. Jadi konsultannya Liga Mahasiswa Tim, that would be great. Dan menurut gue, dia adalah salah satu orang yang memiliki basketball main yang hebat di Indonesia. Sangat bright banget. Jadi gue harapkan dia juga bisa nantinya one day jadi pelatih untuk Indonesia. So make sure, kalau kalian belum nonton, please nonton interview tersebut. And of course, shout out, man. Special shout out untuk Lenorda Edwin, man. Dia kemarin sampai bikinin vlog khusus loh. Bikinin video khusus untuk gue sama Ciselin loh. Karena waktu itu gue sama Lenorda Edwin sempat ketemuan karena Ciselin mau bagi-bagi beras. Dan ternyata yang ngambil waktu itu Lenorda Edwin. So just a very amazing kid, very humble. Bener-bener bantuin promosi channel gue lho main. Jadi once again, shout out to Lenorda Edwin, man. Really appreciate the love sih dari dia sih. And of course, mau say thank you juga kepada semua Time Out, geng. Yang selalu setia nonton Time Out. Seperti biasa, gue akan bosen-bosen bilang terima kasih atas support-nya. Hampir tiap hari 10 ribu views. I'm very, very happy. And of course, special shout out untuk semua members gue. Yang selalu support dan membiarkan gue, membantu gue untuk bisa menjalankan mimpi gue. Dan juga bikin Time Out setiap harinya. So special shout out, man. To all my members. So yeah, man. Thank you so much once again. Dan kita sebentar lagi akan mulai NBA pre-season. Jadi ini hari-hari terakhir gue kalau mau rest, bikin Time Out. Karena abis itu kita akan gas terus, guys. Untuk NBA, man. I'm very excited for you. So, kalau gitu. Itu openingnya. Kita akan masuk ke comment of the day. Comment of the day ditanggap dari Elden and Elaine World. Yang mengatakan, Ko, kita bukan fansnya Dennis Ruder. Tapi kita fansnya Ellen Ruder. Gue paling pertama bingung. Ellen Ruder siapa ya? Gue harus google dulu. Ternyata itu adalah istrinya Dennis Ruder. Gue masih gak tau kenapa mereka ngefans sama Ellen. Tapi, man. Ini istri yang luar biasa, man. Suaminya fumble the bag from the Lakers. Tapi tetap percaya dengan visi suaminya. So, heads off, man. Dan hormat untuk Ellen Ruder. So, once again. Terima kasih so much dong untuk Elden dan juga Elaine for the comment of the day. Dan sekarang kita masuk ke rock and troll. Of course, AJ Wilson, man. She is the best, man. She was so funny. She was the mood. Gila, gue ngakak banget sih setiap kali liat press conference-nya dia di omel sama Chelsea Grave untuk gak minum lagi. So, gue mau syarai si klipnya AJ Wilson saat lagi press conference setelah kemain LVXS juara. So, check it out. We'll put four more in the room, and then we'll turn to Zoom. Last row, center. Hey, AJ, I saw that John Quill kind of walked across the court and came to hug you. The character built for next year, it was setting something up, Williams in the corner versus somebody in the paint. So, we were able to, damn, you're talking fast, but go ahead. So, our spacing just had to be different, but I had to be aggressive on the ball first. Like, I was a little passive in game three, trying to see and scope it out, going into the pick and roll. So, I knew I had to be aggressive. We're gonna start with Doug from Australia. Dang, this bowl of ice cream is like the size of this room. And you can't see the size of this room, but it's pretty legit. How are you doing, AJ? We're on Zoom, you can't see the video. I'm part of that. So, itu adalah video dari AJ Wilson, asli sih, dia. Man, dia, she is truly an MVP. Seharusnya dia juga sampe ngomong, I'm an Island, girl. I'm an Island. Insight jokes. Udah lama tuh, kita nggak jadi Island boy ya, tapi kangen juga sih. Tadi gue pernah, sering main, gue mikir ya. Aduh, kayak bikin drinking game sama pemain import, asik ya. Tapi takutnya diomelin nanti sama IBL-nya. But, hey, AJ Wilson dan juga LV Aces. Gila sih, lit banget sih, main paradenya di Las Vegas. Dan berikutnya, Blake Wesley. Apa salah ngomong gue? Blake Wesley, rookienya Stantonius First, made a rookie mistake hari ini. Dengan leaking the new Spurs jersey on his Instagram story. Lalu, langsung di-delete, guys. Langsung di-delete, pasti diomelin tuh. Amat Spurs, gue yakin banget sih. Tapi Blake Wesley, man. Come on, bro. Are you serious? Ya, maksudnya, ya, rookie lah. Gimana lagi? Kadang-kadang, mereka, they don't know better sih. They just don't know better sometimes. But that was funny, though. That was funny. Kita juga share di grup member. So, itu ada Rock and Troll. Sekarang kita akan masuk ke materi utama kelas kita hari ini. Jelas, setelah semingguan, gue mencoba mencari informasi tentang Marcus Bowden akan kemana. Akhirnya, tadi malam, Keith Smith mengumumkan kalau Milwaukee Bucks akan meng-invite Marcus Bowden ke training campnya mereka. Mereka, sebenarnya kemarin itu gue sempat ngobrol sama agentnya Marcus. Sa waktu lagi, gue ingat banget, pas lagi Summer League, kan gue ketemu mereka di Las Vegas. Mereka emang sempat ngomong bahwa Milwaukee Bucks ini lumayan ngebet, katanya. Lumayan ngebet sama Marcus Bowden. Jadi, ya, sekarang mereka happy banget, excited banget katanya mereka pun. Katanya agentnya Marcus. Kemudian itu dia bilang bahwa Milwaukee Bucks bener-bener suka banget sama Marcus Bowden. Dan ada kesempatan katanya nanti untuk Marcus masuk ke long-term plan ya, Milwaukee Bucks. So, kita semua juga excited banget sih tentang hal ini. Karena, of course, Milwaukee Bucks NBA Champion 2021 ini akan menjadi pengalaman yang luar biasa. Even Marcus nggak masuk timnya, menurut gue ini akan menjadi pengalaman yang berharga banget untuk karir basketnya Marcus. Tapi, of course, gue harus jelasin dulu. Marcus ini kontraknya bersama Bucks itu akan non-guaranteed contract. Kalau nggak salah namanya itu adalah Exhibit 10. Ini adalah kontrak satu tahun dengan salary minimum di NBA. Dan ini nantinya bisa di-convert jadi two-way kontrak. Kalau memang Milwaukee Bucks mau nge-web si Marcus Bowden. Tapi sekarang ini gue ngobrol dengan agentnya Marcus. Mereka ini bilang bahwa Marcus ini lagi sangat healthy. Full health-nya dia udah kembali lagi. Kita tahu main ada masalah dengan cedera pinggang. Tapi sekarang katanya udah oke banget, 100% oke. Dan juga yang pasti dalam kondisi fisik terbaik. Dan ini penting banget untuk nanti dia memiliki kesempatan untuk impress the Bucks. During training camp dan juga during NBA preseason. Dia pun fokus ya. Kalau ini sebenernya gue request untuk interview. Coba nggak dikasih sama agentnya. Kata-agentnya nanti ya kalau Marcus udah dapet kontrak standar dari Bucks baru interview. I totally understand the situation. Kita of course ngerti banget kalau Joyo sedang mengejar mimpinya dia. Dan juga kita doakan lah. Kita semua doakan yang terbaik untuk Marcus Bowden nantinya. Tapi menurut gue keren banget sih. Kalau nanti dia bisa satu tim sama Yanis Atit Gumpo. Gila sih. Tapi Milwaukee Bucks tanggal 3 Oktober waktu Indonesia nanti akan mulai preseason mereka melawan Memphis Grizzlies. Kalau memang gue ada waktu, gue akan mencoba untuk melakukan live chat dan kita pantau lah Marquise gimana sih. Tapi sekarang of course kita akan breakdown rosternya Milwaukee Bucks. Ya kalau kita ngomong secara realistis memang agak susah Marquise menembus roster utamanya Milwaukee Bucks. Karena mereka sekarang juga ada 14 pemain yang under contract. Sedangkan kalau NBA season. Kalau NBA season itu satu tim NBA cuma boleh bawa 15 kontrak guaranteed ya. Yang guaranteed 15 kontrak dan juga 2 pemain on a 2-way contract. Bucks ini sisa satu roster sebenarnya. Jadi tadi gue bilang dia ada 14 pemain ya. Satu roster spotnya itu sebenarnya miliknya Jordan Nuora. Tapi Jordan Nuora ini masih belum resign dengan Bucks. Dia ini seorang restricted free agent statusnya. Kalau nggak salah itu sampai tanggal 1 Oktober Bucks itu boleh nanti kasih qualifying offer. Kalau nggak salah ngerti. Jadi kita tungguin nih sampai tanggal 1 Oktober gimana. Apakah Bucks mau ngambil si Jordan Nuora ataupun mau kasih offer lagi atau tidak. Kabarnya sih Bucks sangat tertarik. Tapi Jordan Nuoranya gue nggak tahu tertarik atau tidak balik ke Bucks nanti ini. Tapi kalau memang Jordan Nuora kena trade ataupun juga dia nggak sign balik dengan si Bucks. Kan berarti sisa satu roster spot ya. Nah kabarnya Bucks itu mungkin nggak mau ngambil satu orang lagi gitu. Jadi mereka akan cuma bawa 14 pemain saat regular season. Ini katanya demi mengurangi luxury tax bill-nya mereka yang lumayan tinggi. Kecuali ada satu chance Bucks akan ngambil pemain ke 15. Kecuali kalau tiba-tiba di preseason atau training camp ada pemain yang wow. Misalnya Marcus Bolden mainnya jago-jago banget. Udah itu mereka mau nggak mau harus ambil sih pastinya. Tapi ya itu adalah situasi rosternya si Milwaukee Bucks. And of course saingan untuk two-way pun juga berat. Karena ada Sandro Mamu Klasvili. Ataupun yang biasanya panggil Mamu. Dia main bagus main di Eurobasket bersama Georgia. Serta ada shooting guard-nya mereka juga AJ Green. Yang gue no idea who that is. Sejago apa juga gue nggak tahu. Jadi two-way kontraknya si Bucks ini actually udah diisi sama dua pemain ini. Jadi ini kondisinya agak complicated untuk si Marcus Bolden. Tapi kalau gue bilang kalau memang ada di long termnya. Kalau menurut si AJN Marcus kan ada di long term plannya Bucks. Jadi gue cuma bisa mikir oke. Kayaknya Bucks mungkin mau kasih dia ke G League teamnya si Bucks. Yaitu Wisconsin Hurd. Tapi kalau gue baca lagi. Ini agak complicated mas ya. Asal gue baca lagi. Ternyata G League rights-nya si Marcus itu masih dipegang sama Utah Jazz. Southlake City Stars. Jadi mereka harus melakukan trade dulu. Wajah ribet banget sih. Tapi Marquise gue harapkan. Kalau gue pribadi ya secara realistis. Gue yakin kayaknya Marquise akan balik lagi ke NBA G League. Tapi kalau secara harapan gue dalam hati gue yang paling dalam. Gue pengen banget Marquise masuk ke tim utamanya yang Milwaukee Bucks. Tapi menurut gue paling realistis dia akan balik lagi ke G League. Dan dia di G League udah sangat pengalaman banget lah. Kita tahu dia udah main 69 pertandingan di G League. Bersama G League-nya Cavaliers dan juga G League-nya Utah Jazz. Jadi dia average ya selama 69 game itu adalah 10,2 point per game. Dan juga 7,4 rebound per game. Dan dia juga sempat di call up ke Cavaliers. Main 7 game waktu itu untuk 10 day contract-nya. Jadi tahun depan ini ataupun musim depan ini. Kalau memang dia dibalikan ke NBA G League. Gue yakin dia akan lebih jauh sih. Yakin dia akan lebih jauh karena udah ada pengalaman. Dia bener-bener lagi healthy banget sekarang ini. Kondisi fisiknya juga bagus. Dan dia udah tahu lah cara gimana caranya untuk bisa bersinar di NBA G League. Jadi gue gak akan kaget kalau nantinya Marquise di tengah season ada yang call up. Ataupun juga Milwaukee Bucks yang call up. Gue gak akan kaget sama sekali. Tapi gue yakin, gue masih yakin sih kalau nanti Bolton itu one day. I think he will make it to the NBA. Karena umur masih mudah banget, masih 24 tahun. Cuma kita belum tahu kapan sih. Cuma gue harapkan soon. Kita semua akan senang banget sih. Dia akan main di NBA, satu negara Indonesia akan senang juga sih. Kita akan bangga semua karena dia juga pegang paspor Indonesia kan. Jadi kita semua pasti akan happy banget. Tapi sekarang ini kita fokus dulu untuk support dia di training campnya Milwaukee Bucks. Masuk atau enggak ke rosternya Bucks. Seperti gue bilang ini akan jadi pengalaman yang berharga. Karena dia akan latihan bareng dengan NBA Champions guys. Giannis, Brooke Lopez, Serge Ibaka, dan juga Mamu. Menurut gue, dia akan dapat pelajaran-pelajaran yang luar biasa banget. Dan ilmunya bisa dia pakai seumur hidupnya dia selama karir basketnya dia nanti. And of course, Coach Bud, man. One of the best coaches, boleh dibilang offensive coaches lah ya. Offensive coaches di NBA sekarang ini. Jadi ini akan jadi pengalaman berharga banget. Dan dia bisa aja nanti gunakan ilmu-ilmunya juga untuk saat dia bermain di tim nasional kita. Tapi asli, man. Keren banget sih untuk Marquis bisa diundang ke training campnya Milwaukee Bucks. Ini enggak main-main, man. Bukan kaleng-kaleng ini, organisasi ini sih. Jadi, man. Gue udah enggak sabar sih sampai Bucks nanti nge-post Instagram postingnya mereka. Foto Marquis sama Brooke Lopez atau sama Giannis. Pecah, man. Gue harus email orang Bucks dulu nih kayaknya. Kasih tau. Eh, bro. Ini orang Indonesia, bro. Marquis Joyo. Ini Joyo orang Indonesia lu. Kalau mau banyak engagement, engagement tinggi. Harus post nih fotonya Marquis sama pemain Bucks. Pasti pecah sih. Yakin banget sih. Tapi, yeah. Once again, gue mau bilang bahwa, yeah. Hopefully Marquis ada keajaiban. Menurut gue. Semoga ada keajaiban. Dan juga semoga dia bisa mainnya bagus. Bisa total banget. Totalitas banget nanti selama training camp. Good luck though to Marquis. We Indonesian basketball fans. We're gonna fully support him. And we wish you nothing but the best. And hopefully you're gonna make the Bucks roster. Amen to that. So, pastikan guys. Show your support in the comment section below, man. Kasih semangat semua untuk Marquis ya. And ya, itu berita dari Marquis Bolton. Sekarang gue mau pindah ke Lonzo Ball. Yang harus operasi kakinya lagi. Ini cedera sebelumnya ya. Masih belum beres. Jadi katanya hari Rabu ya. Berarti hari minggu depan kali ya. Itu dia akan operasi kaki kirinya lagi. Dan butuh 4-6 minggu mungkin untuk recovery. Dan juga sebelum dievaluasi ulang. Jadi tampaknya Lonzo Ball akan absen di awal musim ini. Jadi kalau anda main fantasy NBA. Gak usah ngambil Lonzo Ball kayaknya sih. Kecuali kalau ada injured list ya. Bisa tuh untuk ngambil si Lonzo Ball. Tapi ya kita kecayau banget sih. Selalu Lonzo ada problemnya dengan injury. Tapi semoga setelah ini beres lah ya. Dan dia bisa main satu season. Agar Bulls pun juga bisa memenuhi potensialnya mereka. Kasih Bulls adalah salah satu tim di East. Yang akan konten untuk bisa masuk ke NBA Files. Nantinya bersama Zach Lovine. The Murdered Rosen. Alex Caruso. So yeah. The Bulls should be good sih. Gue lupa sih mereka dapet siapa lagi tahun ini. Gue kadang-kadang. Gue sekarang jujur belum hafal roster NBA sih. Jadi harus nunggu sampai preseason. Nanti baru otak gue jalan lagi. Untuk ngafalin rosternya NBA. And berikutnya. Ada Dennis Smith Jr. Yang diambil sama Charles Horace. On a one year deal. Dennis Smith Jr. has been working really hard. Lo bisa liat lah highlights-nya dia selama summer ini. Dia work out. Dia main pick up game. Banyak banget alisnya di social media. I mean like. This is gonna be a backup. Untuk Lomelo Ball. I mean. Dia masih punya banyak pembuktian juga. Untuk bisa stay di NBA. Dulu salah satu pemain yang menarik banget ya. Di Dallas Mavericks. Cuma sekarang ini bounce around. Karena injury. Karena juga performansnya belum bisa maksimal. Sangat sedih sih sebenernya. Si Dennis Smith Jr. Dambil sama Charles Horace. Ini kayaknya berarti. Isaiah Thomas. He's not going back to the Horace. I think this is the. Kayaknya ini kan. Kalau memang si Dennis Smith Jr. diambil. Berarti Isaiah Thomas udah gak mungkin balik. Karena kok gak mereka guard-nya akan kebanyakan sih. Karena masih ada Terry Rozier juga di sana. Dan ada James Booknight. Yang mungkin akan dapat kesempatan bermain juga tahun ini. Yeah man. Sedih sih. Karena gue pengen berharap banget. Isaiah Thomas udah bermain di NBA lagi next season. So. Dulu ada berita-berita dari NBA. Sekarang kita akan masuk ke Top Styles. Top Styles. Sepatu Lebron lah. Karena yang keren semua lah sekarang. Anjir. Sepatunya Lebron bikin ngiler semua lah. Yang pertama. Lebron 9 Liverpool. Oh my God. This is so cool. Pakein banget sih. Ini cuma mahal banget guys. Harganya 3 juta. Dan kayaknya udah keluar sekarang ini di Indonesia. Udah ada di toko Atmos. But. Kita tau Lebron ini owner. Part owner di Liverpool. Dan this colorways are so so dope man. I love this shoe so much man. Dan berikutnya. Lebron 20. Yang akan keluar tanggal 29 September nanti. First colorway-nya namanya The Machine. Ini. Eh soko The Machine. Time Machine. Kita tau ini ada season ke-20-nya Lebron. Jadi dia is going on the Time Machine I guess. That's the concept. Tapi. Ya kayaknya Time Machine ini pun juga dia. Makanya kenapa Nainanya. Ide-nya dari Bryce. Dan juga dari Brony. Karena katanya. Mereka juga pengen tau nih. Otaknya anak-anak muda sekarang tuh pengen sepatu seperti apa. Dan nih. Kabarnya sepatu Lebron yang paling enteng. Dan juga. Sangat comfortable banget. First. Katanya ini juga. First low top sneaker untuk Lebron. Very interesting. Very interested banget sih in this. Ini juga menarik sih. Ini juga keren sih. Ini juga keren buat pake. Buat ngeliput nih. Buat ngeliputnya asik ya. Tapi kayaknya harganya mahal. Harganya 3 jutaan juga sih. Aduh. Pratuh basket mahal banget ya. Gue udah awal gak beli sepatu basket. Tapi. Semoga nanti ada rejeki lah. Ada rejeki untuk beli sepatu basket baru lah ya. Untuk ngeliput-ngeliput. Kita di Jakarta. Butuh sepatu baru. Biar semangat baru juga guys. But hey. Once again. Itulah time out hari ini. Semoga. Kalian menikmati kelas hari ini. Ya. Nanti kita kalau ada berita NB lagi. Pasti akan buka kelas lagi. Time out. So. Once again guys. Jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk comment. Hopefully you guys enjoy today's episode. Really appreciate the support once again. And I will see you guys again very soon. Peace out everybody. I will see you guys again. I will see you guys again.